Ibu bapak, saudara, saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroke Santo Yasek Metari dan di Stasi Santo Tomase, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, saya selalu tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024. Bersama dengan gereja kita merayakan pesta pertobatnya Santo Paulus. Menelah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak Cahaya Dunia, hari ini kami mengenangkan pertobatan Santo Paulus dan mohon agar kami pun kau pertobatkan dan kau panggil menjadi pewarta sabdamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Sekali peristiwa Yesus yang panggil dari antara orang mati menampakkan diri kepada kesebelas murid dan berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih pada pesta pertobatnya Rasul Santo Paulus, kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil yang menuntun kita untuk mewartakan Injil, karena itu berasal dari perintah Tuhan Yesus sendiri. Dan siapa yang percaya akan mewartakan Injil, maka akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan menerima hukuman. Dan tanda orang-orang yang percaya adalah selalu di dalam berkat perlindungan Tuhan, ia akan diselamatkan baik dalam dunia ini maupun hidup setelah di dunia ini, karena kebenaran, kebaikan itu melebihi dari segala macam kodaan, kesesatan, kebinasaan. Kita mohon berkat Tuhan, Semoga sebagaimana Santo Paulus yang akhirnya bertobat percaya dan terlibat mewartakan Injil Tuhan itu dengan tulisan-tulisannya, dengan karya-karya kebaikannya. Kita pun dengan martabat baptis yang telah kita terima karena kita percaya, karena kita mengalami kebaikan Tuhan di dalam mewartak Injil itu, kita pun siap sedia untuk mewartakan Injil kepada siapapun. Dan siapapun yang percaya dengan pewartaan Injil, kebaikannya akan memperoleh keselamatan. Dan saat itu juga akhirnya kita digabungkan di dalam persekutuan para kudus, orang-orang yang diselamatkan. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikan hati kami seperti hatimu, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua diperintah perjuangan kita untuk percaya kepada Injil, bertobat, meninggalkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita, lalu mengikuti sabda Tuhan, mewartakan Injil kebaikan bagi siapapun juga, senantiasa dibimbing, dilindungi diberkat, Tialah Yang Maha Kuasa, Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!